Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe to official GTV, like, comment, dan share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Nah sekarang Cobra ini udah cukup tenang, cuma ingat pemirsa di rumah jaga kalau misalnya punya adek, jangan kalau misalnya ketemu ular di rumah atau di mana, nggak boleh ditangkep sembarangan. Karena takut-takutnya ular itu ular berbisa, jadi jangan sampai lihat Paji nangkepnya gampang kayak gini, disangkanya ini ular yang nggak berbisa, jadi kalau ketemu Cobra di rumah, malah ditangkep, bahaya banget. Meski teman saya yang satu ini sudah terbiasa dengan ular sanca, namun ia masih agak takut bila berhadapan dengan ular berbisa seperti Cobra yang satu ini. Apalagi, untuk mendekati Cobra memang dibutuhkan mental yang kuat, karena resikonya sangat tinggi. Gimana, gimana? Udah cukup kenal ular yang satu ini? Udah, tapi belum habisnya. Oke, kalau gitu nanti kita coba cari Cobra yang lebih besar ya, yang hidup di daerah ini. Yang King Cobra ya? Nah, King Cobra. Oke, ini penasaran sama King Cobra? Kita cari di habitatnya langsung. Oke. Oke, yuk. Oke, kawan. Hei, sini. Di dalam hutan hujan tropis seperti di area hutan ini, berjalan semakin ke atas, kelembaban udara semakin terasa. Area lembab seperti inilah yang disukai oleh reptil, termasuk ular. Udara dingin dan segar di tengah hutan belantara seperti ini menandakan kadar oksigennya yang sangat bagus. Dan tentunya oksigen yang bagus sangatlah membantu setidaknya daya tahan tubuh dan stamina tidak cepat drop. Meski harus melintasi jalanan yang naik turun. Eh, itu loh ada ular. Terima kasih. 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 Terima kasih.